Pemerintah Batanghari memperingati Hari Pahlawan pada tahun 2022. Peringatan tersebut ditandai dengan digelarnya upacara yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Batanghari pada Kamis 10 November 2022. Pemerintah Kabupaten Batanghari memperingati Hari Pahlawan pada tahun 2022. Peringatan tersebut ditandai dengan digelarnya upacara yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Batanghari pada Kamis 11 November 2022. Upacara tersebut dipimpin oleh Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto. Hadir dalam upacara tersebut Sekda Batanghari Muhammad Azan, Perwira Penghubung, dan Ramil Muara Bulian, Kepala Dinas Kominfo, serta para ASN di lingkup Pemkap Batanghari. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan, pada zaman dahulu para pejuang memikul senjata untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Namun untuk saat ini masyarakat harus berjuang untuk kelangsungan hidup demi perekonomian. Selain itu, dalam momen Hari Pahlawan kepada seluruh masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI untuk menciptakan ketertiban di tengah masyarakat. Jodifirtaus, Jek TV, melaporkan. Jodifirtaus, Jek TV, melaporkan.